Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Maxel mau jalan menuju satu tempat Yang kayaknya seru kalau di datang Ikutin ya Nah kali ini Maxel masuk tol Melalui tol pada lenyi Untuk keluar di pintu tol jatiluhur Kurang lebih Maxel perjalanannya Dari buah batu sampai pintu tol ini 45 menit ma perjalanannya Alhamdulillah lancar Nah emak seneng banget nih Setelah beberapa lama perjalanan Akhirnya Maxel mulai ngeliat Banyak toko kiri dan kanan Maxel Yang berjualan Semua barang-barang yang berbahan dasar Dari tanah liat Lalu Maxel mulai mencari deh Dimana ya kira-kiranya Tempat yang bisa Maxel liat langsung Cara pembuatan keramiknya Nah disini nih Maxel liat ada satu tempat Yang kayaknya pengrajinnya bikin semua Semua kerajinan disini Namanya mustika bunda Yuk mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam ya Nah ini nih Maxel ada di pengrajin pot tembikar atau terapota Kita liat yuk proses buatnya kayak apa Ini liat ini liat Tanah liatnya diapain dulu ini pak Di adonan Dikaliskan Ini prosesnya namanya dilulu Di injek-injek adonan Biar lembek Kayak donat Ini bahan bakunya ya Tanah liat Jadi gak gampang tuh Mak Dari tanah Yang tanah liat Terus dibikin kalis dulu Wih seru ini pabriknya ada di pleret Ini yang udah dikasih corak Dan warna Ini lucu Nih kita liat si bapak yang lagi Oh gini buatnya tuh Gentong gede Teh Bapak Sarang bapak saha Pak Jajang Pak Jajang Pak Jajang udah berapa tahun Pak Jajang Jadi pengrajin Pengrajin 40 lebih lah Wah udah 40 tahun lebih Memang gini prosesnya sedikit-sedikit Ditambah diputer-puter ya Pak ya Paling kuat ya Sekitar 30 cm lah Nambahnya Oh gitu Jadi paling kuat 30 cm Taruh dulu Nanti agak kering Nambah lagi Nambah lagi Kalau yang tinggi Oh jadi per 30 cm Nunggu kering Baru nambah lagi Nambah lagi Kalau gak ambruk Ntar ya Iya Jadi pertama Segitu dulu tuh Yang bawah Oh ini dulu Terus ditambah-tambah lagi Tambah-tambah lagi Iya Jadi ninggiin terus Jadi sebelumnya juga Di pola dulu Kayak bikin pakaian Gambar-gambar Oh iya Tuh diputer-puter Ke belakang Masih ya Pak ya Ayo kita lihat ke belakang Kalau di belakang Pakaian finishing Oh finishing Kalau yang nyetak-nyetak Disini ya Oh Bapak Mas Orang Bapak Sapa Pak Aeb Ini Pak Aeb Bikin gentong Gede banget Puter-puter Prosesnya Lami Itu Pak Pami dugi Keren ke dibakar Dugi kajanten Berapa lama Kajanten Sekitar Satu bulan setengah Wah Lama Geningan Dibakar Juga lama 36 jam Dibakar Tapi bikinnya Bisa Oh Dijemur ya Jadi Dijemin Jadi sebelum Dibakar Tadi angin-angin Tuh pake kaki Pake tangan Jurus Natasagalanya Pak Gimana Teguru dimusikan Terus emusikan Coba megang Pak Tuh Masih basah Taunya Hancur Pas Coba Adalah Sekarang Masuk ke Proses Yang Ngecat Dicatnya Disemprot Ini yang Finishing Coba Mau diwawancara Tuh Senior Sarang Kan Sahaya Namina Aries Banyak Banyak Nama Samaran Ini Lagi Proses Dicat Ini Dicat Pake Cet Apa Terak Terak Kota Kembikar Cenasagala 6 minit Warna Genteng Tapi bahannya Dari Cet Oh Genteng Jemur 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 Pake Pernis Ternyata Prosesnya Bener Bener Gak Mudah Ya Mak Memerlukan Waktu Yang Cukup Lama Untuk Menjadikan Pot Pot Tembikar Ini Menjadi Pot Yang Cantik Dan Siap Kita Beli Nah Sebelah Sini Ada Juga Bapak Yang Sudah Ngechat Dan Maxel Tuh Jadi Penasaran Pengen Nyobain Siapa Tau Maxel Boleh Nyobain Ya Mak Yuk Kita Minta Ijin Mak Halo Mak Hari ini Maxel Lagi Ada Di Kecamatan Preres Dan Sekarang Menyobain Penisik Dari Pot Tembikar Atau Terang Kata Ini Mak Ditabut Seketab Maha Hint Oh Bukok Pintar Loh Ngin Gau Tang Ya Pintar 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 Loh Giawek 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 Salah ya Pak? Kita ya salah Selamat malam, kali ini Maxel ada di sepanjang jalan fleret. Sini banyak banget para pengrajin yang bikin pot terang kota atau perrajinan lain dari Tanah Riat. Tadi Maxel full makeup, tadi pas udah ke tempat pabriknya, buka gatel. Karena Maxel kan kulitnya sensitif, jadi laku buci muka tadi. Nah, sekarang kita mau kemana lagi? Tungguin ya. Nah, Maxel tadinya rencananya hari ini juga mau nyobain sate khas ini, katanya enak banget. Nah, kali ini suka nyari-nyari pot, mau makan di sate fleret. Ini dia nih. Cobain ya, satenya enak gak? Yeay, nyampe deh di tempat makan. Kali ini ada tempat sate yang memang lokasinya kayaknya enak nih, Mak. Kita lihat yuk. Nah, itu pas suami Maxel, nunjuk-nunjuk kesini yuk, kesini yuk makannya disini. Lalu kita pesen sate, dan Maxel lihat kesebelah sini. Wow, ternyata viewnya langsung sungai. Wih, gak salah nih kita pilih tempat makan. Sekarang kita juga harus tahu makanan disini gimana, worth it apa enggak nih? Yuk, pesen dulu. Nah, disini juga ada goreng pisang tanduk. Kita duduk, nemak. Masa juga mau nyobain. Kita cobain ya. Posisinya dia deketan sama rumah makan yang tadi. Namanya, sosak besi. Ini enak banget, rumah langsung sungai ke bawah. Ini pisang yang tadi ikut dipik. Gak tes, super ya. Apa bawa? Namanya pisang tanduk, goreng. Sambil nungguin sate. Ini pisangnya wajib dicoba kalau mau main ke daerah Pulau Harta. Dan nyate enak banget. Harganya Rp. 2.001. Masanya beli Rp. 20.000, dapat Rp. 10.000. Minumnya, udah panas. Ini Maxel pesen sate marangi, sapi. Dan ini cobek nila. Cobek nila. Jadi ini tuh ikan nila gitu, digoreng. Terus direndam sama bumbu. Aromanya tuh jahe dan cabai gitu lah. Cobain ya. Sama ini sate-nya juga. Ini yang khas dari sate marangi ya bumbu ini. Ini tuh bumbu apa ya, Mah? Bumbu marangi. Bukan kecap ya? Bukan kecap ya. Oke, Ma. Maka makan dulu. Mau nyobain. Ini. Cobek nilanya. Sama satenya. Selamat makan! Nah, demikian Ma. Perjalanan kita hari ini. Sekarang udah waktunya pulang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.